Intro Coba anda perhatikan ya Ada banyak diantara kita berada di middle stages of life Di dalam stage itu apa ya Kita sedang berada di poros tengah Bukan poros gendak Allah Tapi berada di dalam posisi wait and see Kita lihat sekarang Kita harus bisa bertahan Di tempat-tempat yang demikian Lihat ayat 22 Saya ajak anda untuk membandingkan ayat 22, 26, dan 28 Ayat 22 dikatakan sebab kita tahu Tiga kata pertama Bahwa sampai sekarang segala makhluk Sama-sama mengeluh dan Sama-sama bla 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 Ayat 22 dimulai dengan Sebab kita tahu Sering kali kita memulai sesuatu Kita merasa tahu segala sesuatu Orang mau bisnis fresh dari college Sudah barusan lulus, wah rasanya punya semua teorinya Padahal gak pernah berbisnis Rasanya sudah tahu segala sesuatu Sampai orang menjalankannya Taukah Apa yang diberikan oleh pengalaman Dalam kehidupan kita Pengalaman tidak memberi victory Tuhan yang memberi kemenangan Pengalaman Harusnya kalau orang itu sungguhan pengalaman Dia akan rendah hati Karena pengalaman selalu Selalu experience Always imparts humility Dan humility Kerendahan hati selalu menuntun kita Kepawahyuan ini Aku tidak tahu apa-apa Aku harus belajar dari Kristus lagi hari ini Luar biasa Justru Kalau seseorang itu sungguhan pengalaman Pengalaman akan mengajarkan kepada dia Ada banyak hal tidak bisa dia kendalikan Waktu kita semua masuk ke sekolah Alkitab Waduh saudara Yang pertama yang masuk sekolah teologi Makanya saya beritahu Kalau anda tidak terpanggil sebuhan Jangan masuk ke semineri Karena anda akan Justru itu akan jadi semiteri Kalau anda disini merasa Jadi orang Kristen baik Itu harus masuk sekolah teologi Jangan salah Bisa jadi yang namanya semineri Atau yang namanya sekolah teologi Sekolah Alkitab itu Sekolah teologi Itu bisa menjadi kuburanmu Keluar Bisa jadi zombie Farisi Dua tahun pertama Anda akan merasa tahu segalanya Semua kotba anda akan kritiki Semua hamba Tuhan Saya mau lulus itu Ini pewahyuan yang saya terima Waktu wisuda Saya pakai toga I'm so scared Saya takut Saya berkata Tuhan aku takut Ini cuma-cuma Maya Belajar di kelas Sekarang saya harus berhadapan Dengan setan beneran Saya harus berhadapan Dengan yang lebih ngeri dari setan Mau tahu apa? Manusia Oh Saya berkata Aku sudah tahu Tuhan tolong aku Saya gemetaran loh itu Waktu saya wisuda Semua orang tertawa ya Saya senyum Tapi saya berkata Apa saya bisa? Tolong aku ya Tuhan Lalu Tuhan utuh saya keunggaran Enggak langsung utuh saya ke kota-kota besar Manca negara Saya dibentuk Di drill sama Tuhan Di mawar syaron pun Saya di drill mati-matian Mulai dari bawah Cuci kakinya satpam Di bukit doa Itu satpam ada sekarang Yang pernah saya cuci kakinya Saya basuh kaki mereka Waktu saya ajarkan Som yang zaman dulu Yang sekarang Namanya MSC itu Satu persatu Saya di drill sama Tuhan Dibentuk Di drill Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Jadi saya jadi tahu segala ministri Bapak ibu saudara Justru di dalam masa ketidakpastian Itulah kaya buah Di sana Allah memberimu pengalaman Allah memberimu pengetahuan Allah memberimu ketegaran Allah memberimu keteguhan Kekuatan Allah membentuk karaktermu Allah membentuk visi-visimu ke depan Visi yang tidak lahir dari teori Visi yang tidak lahir Dari Anda merekayasa Visi yang lahir dari lutut Anda yang kapalan Justru di masa tidak pasti itu Dienjoy saja Karena pasti ada rencana Anda harus terus Sebagai manusia Manusia Allah Anda harus bergerak Untuk mendesak maju Namun demikian Kalau Anda stuck disini Dalam hidup ini Di stage tengah itu Jangan sampai Anda tidak melihat Dan saya tidak melihat Gendak alam Mengapa Anda berada di sana Anda lihat ayat 22 Dimulai dengan Sebab kita tahu Ayat 28 Lihat Kita tahu Sekarang bahwa Bla 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 Tapi di tengah-tengah Di ayat 26 Sebab kita tidak tahu Surat Paulus yang bagian Perikup Perikup ini Dimulai dengan kata Kita tahu Lalu di tengah-tengah Gue gak tahu Lalu terakhirnya Ah Gue tahu Ulang lagi Anda berada di stage mana sekarang Kalau Anda yang berada di stage yang di depan sini Ah Aku tahu Siap-siap Habis ini di drill sama Tuhan Siap-siap Bapak Ibu juga harus bisa melihat Kalau anak-anak Anda Tak peduli berapa usia Apapun pekerjaan Anda percayakan Ataupun orang-orang di bawah pekerjaan Pelayanan Anda Kalau mereka sikapnya sekarang Wah gue tahu Gampang itu Siap-siap Anda perlu ngedrill mereka dulu Bukan dikerjain Tapi Anda harus memberikan kuk orang muda Kepada mereka Karena adalah baik Orang muda memikul kuk pada masa mudanya Karena baru ada masa depan Bagi hidupnya Kitab ratapan Tapi kalau orang yang berada di tengah sini Aduh Aku gak tahu apa-apa Call that person To draw near Jesus Panggil orang itu Dekat kepada Tuhan Ayo Belajar dari Tuhan Atau lebih tepatnya Atau juga bisa Bukan lebih tepatnya Tapi juga bisa Belajar dari orang-orang yang Tuhan pilih Untuk mengajari dia Kan disini dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan A spirit led life Is one spirit led life Leading another spirit led life Sebuah kehidupan yang dituntun oleh roh kudus Tidak sendirian Dia selalu bunyinya begini Karena kerajaan Allah Kerajaan Estafet Allah tidak kelihatan Allah pakai yang kelihatan juga Maka sebuah kehidupan Yang dituntun oleh roh Allah Roma 8 sering pakai kata itu Dituntun roh Allah Akan selalu Memimpin Kehidupan lain Yang dituntun oleh roh Allah Kehidupan yang dituntun oleh roh Allah Akan menuntun kehidupan lain Yang dituntun oleh roh Allah Kalau kita mau semakin dituntun oleh roh Allah Kita harus juga mau dituntun oleh Kehidupan lain yang terlebih dahulu Dan sedang Dan terus dituntun oleh roh Allah Karena saya tidak pernah jadi hari ini Saya harus belajar dari orang-orang Yang hari ininya saya Adalah kemarinnya dia Dan ini tidak tentu bicara soal usia Ini bicara tentang kedewasaan Ini bicara bukan tidak selalu bicara tentang Umur Bapak ibu saudara harus tahu Supaya jangan kita punya harapan palsu Hanya karena kita ubanan Bukan berarti kita pengalaman Ini bicara tentang konten Karena itu jangan sampai kita itu menuah Tapi hampah Kita harus berisi saudara Seperti pohon Yang dibawanya Di dalam Di bawah Pada carang-carangnya Banyak berteduh Hewan-hewan liar Bahkan burung-burung bersarang disana Makanya kita harus membenahi diri Orang-orang tua disini Tidak peduli usia Anda harus penuhkan diri dengan firman Allah Nanti kalah sama orang-orang muda Yang kata Yohanes Kamu kuat dan mengalahkan si jahat Karena firman Tuhan kuat di dalam dirimu Kita harus berlomba-lomba Dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan untuk kita Karena itu papa mama tidak bisa Hanya parenting dengan kekuatanmu Harus pakai firman Bangun mesbah keluarga Sebelum berdoa dengan anak-anak Anda harus berdoa dulu kepada Yesus Pemimpin juga sama Jangan cuma dengan manual book Ada banyak hal Tidak ada manualnya Untuk dapat insting manusia Untuk mengerti Membaca ke depan Mendapat bocoran dari roh Allah Karena hanya roh Tuhan yang sudah ada di sana Maka Anda perlu Pagi hari saat terdudulu Sebelum ke kantor Supaya setiap masalah yang datang Anda menjadi bagian dari solusi dan jawaban Bukan bagian dari permasalahan Karena kepemimpinan bukan sekedar posisi Tetapi fungsi Itulah sebabnya Ada orang-orang yang merupakan aset dalam kehidupan kita Dan kalau kita tidak menemukan banyak orang yang aset dalam kehidupan kita Jadilah dulu aset dalam kehidupan banyak orang Karena ada orang tertentu yang masa depannya itu Saya sudah lalui Meskipun tidak plek sama sekali Kita sudah lalui Some people's tomorrow Is our yesterday already Hari esok beberapa orang Itu sudah hari kemarinnya kita Itulah sebabnya Jangan berdiam Jadilah teladan Karena Anda pasti akan berguna Sekalipun tidak semua jadi pengkotbah Siapa bilang pengkotbah saja yang dipakai Tuhan Setiap kita punya pulpit kotbahnya masing-masing Namanya pengaruh Speak up to your children Anak Anda perlu tahu Sekolah tidak bisa beritahu Jalur itu sekolah hanya bisa tawarkan Atau memberi wawasan Orang tua yang paling tahu sifat-sifat anaknya Tolong mulai di grooming anaknya Ke arah mana sekalipun akhirnya pilihan dia Karena anak Anda sekarang Itu kemarin dulunya Anda Anda harus beritahu Demikian pula anak buah Bukan hanya anak kandung Saya juga tidak mau Makanya itu merabah sendiri Karena itu saya senang sekali Baca biografi Biografi hamba-hamba Tuhan Biografi ini Terutama yang di Alkitab Oh my Saya belajar banyak dari Rasul Paulus Saya belajar tentang dia Dinamika gerejanya Up and down-nya Saya belajar dari Petrus Saya belajar Kenapa saya suka buku ini Lengkap bagi saya Yang lain cuma vitamin tambahan Karena saya bisa belajar dari orang-orang Yang bahkan sudah mati Karena ceritanya tertumpah Tercurah di sini I want to learn Karena my today Hari saya sekarang ini Sudah 2000 tahun lalunya mereka My tomorrow Besoknya saya Sudah yesterday-nya mereka Orang yang pintar Akan belajar dari kesalahan Dan keberhasilan orang lain Dia gak perlu tabrak tembok sendiri Karena itu bapak ibu saudara A spirit led life Kehidupan yang dipenuhi Sama roh kudus Karena kita ini kan lemah Enggak tahu Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Gimana caranya roh kudus Membantu kita Dalam kelemahan kita Dengan cara mengutus Orang-orang yang lebih kuat Dari kita Bagaimana caranya Tuhan Membantu orang-orang Yang lemah Yang lemah imannya Dengan mengutus kita Yang lebih kuat Dari mereka A spirit led life Always Always Leads Another spirit led life Akan selalu dituntun Oleh Hidupan yang dituntun Oleh roh Allah Semoga tidak Semoga hal-hal seperti ini Perlu dicerna Anda perlu renungkan Semoga Anda mendapat Sesuatu yang berguna Bagi Anda Membuka wawasan Coba lihat ayat 22 Tadi kan 22 Dikatakan Gua tahu Disini Aduh aku gak tahu apa-apa Yang sebelah sini Akhirnya Gua tahu Akhirnya saya tahu Ini loh Kedewasaan Sebab aku tahu Allah bekerjasama Dalam segala perkara Mendatangkan kebaikan Sampai titik-titik ini Mereka berkata I get it Sekarang aku mengerti Amin Bapak Ibu Ya Nah Kita sekarang Jadi kita dari sana Kita lihat Ayat 28 Sekali lagi kita baca Tuhan Yang Ini Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Kita baca bersama-sama Ayat 28 Satu dua tiga Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Gimana caranya Allah turut bekerja Gimana coba Saya ajak kita renungkan ini Gimana Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Allah bekerjanya bukan begini Allah Tuhan itu Bukan Bukan kita yang menunggu Allah bekerja Contoh ya Saya mau memberi Saya mau nolong orang lain Tapi tunggu sampai digerakkan Tuhan Banyak orang itu pakai alasan ini Saya mau coba Saya sekarang mau lucuti Bukan setan Lebih ngeri dari setan Adalah apa yang kelihatan seperti dari Tuhan Seringkali kita pakai dali ini Aku tidak berbuat sesuatu yang benar Atau apa yang harus Karena kenapa Belum digerakkan oleh Tuhan Tapi aku belum digerakkan Allah kerjanya itu gini Allah kerjanya bukan begitu Allah sudah selesai bekerja Jadi jangan pernah sampai Anda dan saya tidak bekerja Karena menunggu Allah bekerja Salah Emangnya Allah itu pemalas Emangnya Allah itu tidak berbuat apa-apa Setahu saya Allah sudah selesai pekerjaannya Makanya mengutus anaknya Untuk mencetuskan It is finished Sudah selesai Makanya dikatakan di dalam kitab Masmur Allah duduk Berarti Tuhan sekarang duduk It's so finished Begitu selesainya Sampai dia duduk Jadi Tuhan yang tunggu kita Bukan kita yang tunggu Tuhan Kata menanti-nantikan Tuhan Itu tidak bisa diartikan Dengan cara yang seperti tadi Tuhan yang menanti-nantikan kita Karena itu kita tidak boleh Sampai tidak mengenal kehendaknya Saya sering kalau masuk di dalam alkitab Membacanya maksud dan merenungkannya Saya cari hal-hal yang sudah selesai Allah lakukan Bukankah dari kejadian pertama Buka halaman firman Sudah ketemu saudara Maka Allah berhenti dari pekerjaannya Pada hari ketujuh Udah Udah selesai Udah kelar Udah beres Sebenarnya Di ayat Fasal kejadian Fasal pertama Lalu di Matius Marcus Lukas Yohanes Di Injil itu Udah kelar Double konfirmasi Sudah diisu tiketnya Yang pertama Tuhan bilang finish Yang selanjutnya Lewat anaknya sendiri Finish Jadi kalau saya masuk Dalam firman Tuhan Dan baca Saya selalu cari Apa yang sudah finish Lalu Lalu Saya Mencocokkan dengan itu Bukan sebaliknya Suruh Tuhan Mencocokkan dengan kita Urapan Tidak Perlu diminta Yang begituan Urapan itu Melakukan gendak Tuhan Anda melakukan gendak Tuhan Urapan Menyertai Bukan kita berkata Tuhan Urapi aku Dengan double porsi Bukan Tuhan gak urapi Apalagi orang salah Tapi kalau kita Melakukan The bidding of God Atau melakukan Perkara-perkara Allah Urapan Allah Dititipkan ke orang itu Karena Urapan Mandatnya adalah Melakukan gendak Tuhan Itulah sebabnya Kita melihat Urapan dalam pelayanan Urapan dalam Why Why Nah Bapak Ibu Saudara Kita Tuhan Tidak Bukan kita yang nunggu Tuhan Tuhan Yang nunggu kita Udah selesai Jadi kita yang mencocokkan diri Tuhan Aku lihat ini sudah selesai Ini adalah titah-titahmu Aku mencocokkan diri Dengan itu Jadi bukan Tuhan Aku kekuatan Agar aku bisa ngampuni Gak usah Ampuni saja Kekuatan Tuhan Akan Tuhan titipkan Untuk bisa Berikan saja Berdoa ketika susah Maka Roh Allah akan hadir Mengurapimu dengan roh doa Dari sini kita tahu Tuhan menunggu Tuhan itu gak lamban Tuhan itu sudah ada di masa depan Itulah sebabnya Serahkan Semua kegagalan kita Pada Tuhan Jangan setelah gagal Lari dari Tuhan Aplikasinya apa buat kita Kalau kita gagal Serahkan pada Tuhan Kegagalan kita Karena Tuhan akan bekerja Melalui kegagalan kita Membawa kita kembali Kerencananya Karena Allah menunggu kan Allah lihat kegagalan itu Bisa menjadi sebuah Setback atau sebuah kemunduran Tapi sama Tuhan Kalau diserahkan ke tangan pejunan Periuk yang rusak Tanah liat itu Dia bisa buat Dalam rencana yang lain Sekalipun itu setback Atau kemunduran Di tangan sang maestro Bisa menjadi set up Untuk kemajuan Bisa menjadi sesuatu Yang baru Amin Bapak Ibu Serahkan kegagalan Kepada Tuhan Ibadah tadi saya ajari Untuk mengampuni diri sendiri Dan bangkit dari kesalahan Udah lah Apa yang terjadi Terjadi Move on Saudara Ya Yang kedua Yang kedua Tuhan pakai Ketaatan Tapi nanti Ibadah berikutnya Saya baru jelaskan Kegagalan dan ketaatan Kalau diadu domba Akan kalah hawa Berkat dari kegagalan Dari kesalahan Dan berkat dari ketaatan Akan kalah hawa Tapi dua-dua Tuhan bisa berkati Ada ruang Untuk bahkan memberkati kita Dalam kesalahan kita Saya akan jelaskan nanti Tapi sementara sekarang Pokoknya Saya dorong anda dan saya Karena kita tahu Tuhan sudah menunggu kita Di depan sana Duduk lagi Udah finish lagi Maka semua kegagalanmu Serahkan ke Tuhan Tuhan belum pensiun Dia terus kerja Dia akan garap Kerjakan kegagalanmu Untuk menjadi sebuah Batu loncatan Masuk kembali Dalam rencananya Amin Bapak Ibu Dan juga pakai Tuhan juga pakai Ketaatan kita tentunya Sedangkan saya tanya sama Tuhan Tuhan kasih saya definisi True worshippers itu apa Penyembah yang benar Seperti apa Dalam rodan kebenaran Tuhan tunjukkan saya Dalam sebuah penglihatan Orang yang compang Camping terluka My true worshippers Are better people Kata Tuhan Orang-orangku Yang menyembah aku Dalam rodan kebenaran Adalah orang-orang Yang hancur-hancuran Namun seperti buluh Yang patah Tidak akan dipatahkan Seperti pudar Yang Seperti sumbu Yang pudar Nyalanya Tidak akan dipadamkan Waktu saya tanya sama Tuhan Show me True worshippers Seperti apa Saya kira Nanti yang muncul Adalah orang-orang Yang berbaju putih Yang suci Yang semua sempurna No Ternyata orang-orang Yang compang-camping Hancur Terluka Tapi serahkan Kehancurnya ke Tuhan Dan mereka inilah Yang suaranya Mengalahkan suara malaikat Ketika mereka menyembah Memenuhi baik Allah Dengan hadirat Allah Waktu mereka Angkat kegagalan mereka Dan berkata Tuhan Bagai saya Bentuk saya Use me Dan Tuhan meninggalkan Malaikat yang tidak pernah Berdosa Dua per tiga Sempurna Bag Mikael Gabriel Dan Seraphim Kerub Dan Seraphim Ditinggalkan Untuk memakai Kita menaruh Yang namanya Harta rohani Dalam bejana tanah Waktu Tuhan Kasih saya penglihatan itu Baru-baru Berapa hari lalu I get it Tuhan bisa pakai kegagalan Beritahu sama umatku Hari minggu ini Yang roh kudus Beritahu kepada saya Yang saya sampaikan ke Anda Give me your failures Kata Tuhan Kasih aku kegagalanmu Jangan gagal lagi Go and sin no more Pergi dan jangan berdosa lagi Forgive me your failures Don't run away from my plan Jangan lari dari rencanaku Beri aku Berikan kepadaku kegagalanmu Dan lebih baik lagi Berikan kepadaku ketaatan Ketaatan kita itu luar biasa Kita akan diajari Tuhan Untuk menyembah Setelah kita Combang-camping Kita masuk hadirat Allah Tuhan akan ajari kita Intisari menyembah Ini PAW juga akan Dapat benefit Dari apa yang saya segera katakan Penyembahan itu gini Penyembahan itu adalah Tukar tempat sama Tuhan Yesus Orang yang sungguh-sungguh menyembah Masalahnya akan jadi kecil Meskipun tidak pergi Tapi imannya yang akan mengatasi Karena waktu kita menyembah Tuhan Bukan sekedar nyanyi Atau lagu dari mulut kita Ucapan bibir saja Maka Allah menjadi lebih besar Dia terlebih besar Dia terlebih besar Di dalamku Waktu kita menyembah Kita melihat Allah lebih besar Iman kita tidak usah dibesarkan Akan besar sendirinya Kita keluar dari sini Masalah masih ada Tidak berubah Tapi Anda yang berubah Anda yang berubah Yang akan mengubah kehidupan Anda Masalah kita jadi kecil Padahal dari dulu ya Sama saiznya Bukan masalah kita yang mengecil Tapi Tuhan yang membesar Dalam hati dan iman kita Dan disitulah Biasanya akan terlihat Terobosan-terobosan terjadi Dan Waktu kita menyembah Apa maksudnya Tuhan berikan kepada Tuhan Bukan cuma kegagalan Tapi kemenangan Maksudnya gini Akan terjadi pertukaran tempat PAW juga perhatikan Worship is Tuhan Lagi pikul salib Kita panggil Dear Lord Jesus Tuhan Taruh salibmu Naiklah ke tahtamu Di hatiku Kita yang di tahta Aku Seenak aku Seenak gua Panggil dirimu sendiri Di hatimu Untuk menyembah Turun Itu tempatnya Yesus Kamu pikul salib Yang ditinggalkan Tuhan Itu menyembah Kita turun tahta Pikul salib Yesus taruh salib Naik tahta Bukan lagu dan nyanyi Dan menyembah Di mulut kita Tapi kehendakmu yang terjadi Waktu itu kita berikan sama Tuhan My goodness Ketidakpastianmu Akan menjadi batu loncatan Amin Bapak Ibu Amin Tahu lagu ini gak? Ini aku Semua miliku Kuserahkan padamu Tuhan Penyesalan Dan kebanggaan Suka dan duka Semua kuserahkan Yang telah lalu Yang akan datang Hasrat dan harapan Yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semua kuserahkan Dalam tanganmu Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Tetap nyanyi di lagu itu Belum selesai kotbahnya Catat 3 poin sederhana Bawa pulang ini Ini aplikasi Berharap dalam ketidakpastian Kalau hidupmu berada di poros tengah Satu Berharaplah untuk yang terbaik Namun Bersiaplah untuk yang terburuk Catat ini Powerpointnya kan sudah disiapin Munculin di depan aja langsung Karena ketidakpastian Akan mengajari kita Untuk berjaga-jaga Dan mempersiapkan Sebaik-baiknya Always Hope for the best And be ready for the worst Selalu ini Jadikan ini perdoman hidupmu Kalau sekolah Sekolah yang sungguh-sungguh Jangan berharap palsu Bisa S2 S2 Bisa S3 S3 Mau sekolah berapa bahasa Prepare for the worst Untuk bersaingan dengan sehat Orang sama pinter Anda multilingwil Anda yang diterima Persiapkan seolah-olah Anda ada Tuhan Berdoa lah Seolah-olah Anda tidak perlu berusaha Kalau doa Profesional Doa lah Jangan mikir usaha Tapi waktu Anda belajar Mengusahakan Sungguh-sungguh mempersiapkan Anda jangan pikir Tuhan akan ngefuri Anda Anda harus bayar harga Bersiaplah untuk yang terburuk Namun selalu berharap yang terbaik Yang kedua Janganlah berharap Orang lain berubah Itu harapan palsu Yang paling umum di dunia Tapi jadilah agen perubahan itu Sudah muncul disini Ada gak? Ya Itu tulis ya Jangan berharap orang lain berubah Anda yang jadi agen perubahan Kalau kondisi belum berubah Apapun dalam hidup Anda Buat langkah-langkah baby Langkah-langkah iman Buat gerakan kecil-kecil yang maju Yang ketiga Berharaplah kepada Tuhan Dan bukan kepada manusia Termasuk dirimu sendiri Bukankah Anda juga orang Kalau mau berharap Berharaplah pada janji Tuhan I put all my hope In this book And the owner of this book And I know he still performs And does miracles Saya tahu dia masih melakukan mujizat Dan keajaiban Haleluya Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan Mari kita turun tahta Piku salibnya Dan biar dia letakkan salibnya Dan naik ke tahta kita Mari kita sambil bangkit berdiri Ini aku Semua milikku Kuserahkan padamu Tuhan Penyesalan Dan kebanggaan Suka dan dunka Semua kuserahkan Yang telah lalu dan yang akan datang Yang telah lalu Yang akan datang Hasrat dan harapan yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semua kuserahkan Dalam tanganmu Mari kita angkat wajah kita Katakan Ku bersembahkan hidup Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaanku Ku berikan hidup ini Sebagai pesempahan Yang berkenan padamu Ku bersembahkan hidupku Kepadamu Kepadamu Tuhan Suka muliaanku Ku berikan hidup ini Sepatah kesempahan Yang berkenan padamu Musik nyanyikan terus di lagu ini Dengan perlahan-lahan Saya mau buka kesempatan ini Bukan altar call Tapi hanya mendoakan di tempat Mungkin Anda adalah orang Yang seperti saya maksudkan Jangan berhenti Terus main Kalau Anda merasa bahwa Anda lah yang ada di poros tengah itu Hari ini Hidupmu serbah Tidak pasti Anda tidak tahu Mau menuju kemana dari sini Dalam pernikahan Dalam pekerjaan Pelayanan Atau apapun Dalam hubungan keluarga Dan sebagainya Kalau itu Anda Cukup Anda mengangkat tangan di tempat Kami akan berdoa bagi Anda Dengan mengangkat tangan 50% Masalahmu sudah diselesaikan Karena Tuhan beserta Karena Anda berani mengakui Dan didoakan Berarti Anda mendapatkan Iman lebih Untuk menyelesaikan masalah Anda Mari kita Orang-orang yang seperti itu Angkat tangannya rendah hati Angkat tangan di tempat Mari kita semua berdoa Ya Tuhan Biarkan kata-kata Hikmat ini Ya Tuhan Yesus Rema-rema Masuk ke dalam hati mereka Menjadi tindakan Tindakan yang nyata Yang keluar dari Pengenalan akan kalah Hamba berdoa Kau bukakan M.T.L. Di ujung sana Semua titik terang Bagi mereka Di dalam nama Yesus Ya Tuhan Aku minta Bukan cuma satu titik terang Aku minta kau bukakan Tujuh titik terang Ya Tuhan Yesus Bersatu mereka datang menghadang Bersatu mereka datang Musuh-musuh Daripada orang-orang beriman Datang menghadang Maka-maka pergi Berlari terpilih-pilih Ketujuh arah Oleh karena kami kau sertai Hamba berdoa Dalam nama Yesus Ya Tuhan Aku minta Ya Tuhan Yesus Ini menjadi kebangkitan Ya Tuhan Bagi umat Tuhan Hamba minta Dalam nama Yesus Ya Tuhan Supaya mulai hari ini Iman kami dikuatkan Kami berharap sama Tuhan Dan kami percaya Yang terindah yang akan terjadi Yang termulih yang akan terjadi Yang kau katakan Yang akan terjadi Dalam hidup kami Kami klaim dengan iman Setiap janji-janji Tuhan Come And do your miracles In the lives of your people In Jesus name Hallelujah Haleluya 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 Ku mersembahkan hidup Kepadamu Tuhan Ku kemuliaanku Ku berikan hidup ini Kepadamu Tuhan Ku berikan hidupmu Kepadamu Tuhan Kepadamu Tuhan Haleluya Kepadamu Tuhan Haleluya God bless you Silahkan duduk kembali Kepadamu Tuhan 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 Kepadamu Tuhan